melayani sebagai koordinator di PO MIPA Farmasi jadi kami PO-nya MIPA dan Farmasi juga jadi tidak cuma di MIPA tapi ada Farmasi karena Farmasi dulu bersama dengan MIPA sampai tahun 2011 jadi di PO MIPA Farmasi sendiri bersyukur kemarin sudah presentasi proker kemarin juga sudah sebelumnya sudah retret pengutusan dan juga sudah persekutuan jemaat yang pertama di hari Rabu mungkin kondisinya sekarang masih dalam penyesuaian juga karena persekutuan Jumat dan persekutuan doa karena satu alasan yang lain jadwalnya ditukar jadinya persekutuan jemaatnya pada hari Rabu, persekutuan doanya pada hari Jumat tadinya terbalik persekutuan doanya persekutuan doanya yang hari Rabu persekutuan jemaatnya yang hari Jumat nah juga sedang memulai kembali KTB di MIPA Farmasi juga yang mencoba menumbuhkan lagi supaya lebih semangat juga untuk ber-KTB di PO MIPA Farmasi dan juga mungkin satu lagi mengenai tentang karena ada bidang bidang baru juga bidang 4 yang khusus mengenai publikasi media dan literatur jadi memang ada masih masih banyak belajar lah banyak belajar tapi puji Tuhan jemaat pun juga pengurus dan jemaat pun masih mendukung dan rindu untuk bersekutu di PO MIPA Farmasi ini mungkin yang bisa didoakan pertama agar jemaat pun juga semakin rindu juga untuk hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus dan juga dalam satu roh juga sati dan sejiwa dalam persekutuan dalam persekutuan jemaat persekutuan doa maupun KTB jadi semoga bisa jemaat pun semakin rindu dan yang kedua semoga kami juga sebentar lagi akan memulai regenerasi PKTB dan juga untuk mempersiapkan mahasiswa baru di semester berikutnya jadi masih sudah mau memulai juga persiapan karas itu mungkin berdoa agar dalam segala persiapan yang ada kiranya Tuhan yang memberi hikmat dan juga hanya kendak Tuhan yang terjadi kayak gitu sih kira-kira kalau dari sharing dari PO MIPA Farmasi begitu terima kasih semuanya terima kasih Arga dan teman-teman kita akan sama-sama berdoa untuk teman-teman kita dan doanya akan dikimpin oleh Jonathan dari PNJ jangan-teman boleh pimpin untuk POF dan doa syafatnya langsung ya kak ya boleh ini langsung berdoa untuk bangsa dan negara atau gimana kak iya sama doain untuk tadi pokok doa yang udah disampaikan sama Arga ya untuk PO Farmasi oke kak berarti dengan dengan bangsa negara juga di sekalian kak gitu atau untuk PO FMI PO UI aja ya buat untuk PO FMI PO UI abis itu mau doain bangsa negara juga oke kak mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih pada saat sore hari ini kami bersatu untuk mengadakan persekutuan PMKJ di mana pada saat sore hari ini kami menerima menerima pergumulan dari PO FMI PO UI dimana mendoakan bidang baru yang baru dibangun yang perlu yang masih perlu banyak belajar dan dimana juga berdoa untuk jemaat jemaat agar jemaat hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus melalui KTW dan persekutuannya begitu juga Tuhan berdoa untuk kami berdoa untuk regenerasi yang akan dilaksanakan untuk pengurus PO FMI PO UI selanjutnya Tuhan berdoa untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara dimana baru-baru ini ada ada 6.680 kasus baru per 1 Maret 2021 kemarin Indonesia hampir mencapai 1,5 juta total kasus terkonfirmasi COVID-16 dimana Tuhan Engkau Allah yang bisa menyembuhkan Engkau Allah yang bisa mengangkat segala sakit virus maupun wabah dari muka bumi Tuhan Ya Bapak yang baik begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah dan provinsi pemerintah dari pusat provinsi hingga kabupatenya Tuhan kiranya sistemnya berjalan dengan lancar sebagaimana yang kami harapkan sistem yang terbuka melayani masyarakat sangat diprioritaskan Tuhan terima kasih Bapak selanjutnya Tuhan berdoa bagi para-para pemimpin jemaatmu Tuhan di setiap gereja agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Yesus terpujilah Kau sampai selama-lamanya amin terima kasih untuk Donatandu Arga selanjutnya kita akan mendengarkan warta kepada warta kita silakan Shalom teman-teman jadi sebelum kita memulai ibadah kita melanjutkan ibadah kita maksud saya kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat next nah untuk pelayan hari ini untuk pembicara ada Bang Rigop untuk MC ada Elita dari FKG Trisakti 2018 dan untuk pemusik ada Alfando dari Binus 2020 dan untuk Singar ada Laura dari FKG Trisakti 2018 dan untuk Kondo Asyafaat ada Yonatan dari PNJ 2018 dan untuk Sharing Campus ada Arga dari FNIPA UI Angkatan 2018 dan untuk Slider untuk Slider ada Bang Daniel dari FTUI 2017 terima kasih atas pelayanannya Bang Rigop dan teman-teman sekalian dan untuk teman-teman lainnya kalau ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman pelayan hari ini boleh banget untuk ngetik di kolom chat Oke selanjutnya untuk teman-teman yang pengen belajar Creative Bible Study boleh untuk mendaftarkan kepada Bang Ray di kontak yang tersedia jadi akan ada beberapa pertemuan gitu di setiap hari Rabu ya dari tanggal 24 Februari hingga 31 Maret seperti yang udah ada di posternya teman-teman yang tertarik boleh langsung daftar ke Bang Ray kalau mau nanya-nanya juga boleh nanya ke Bang Ray juga ya teman-teman dan selanjutnya aku mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah topikal di hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di jam 5 sampai jam 6.30 pembicaranya ada Bang Ray dengan temanya Go Student Go di sana kita bakalan belajar tentang keunikan PMK selanjutnya mengundang juga kepada teman-teman untuk menghadiri bengkel musik online yang bakalan diadakan di hari Sabtu tanggal 6 Maret yang bakalan membahas tentang nyanyian jemaat dan musik dalam ibadah online nah untuk minggu depan kita juga bakalan melanjutkan eksposisi kitab Yeremia di tanggal 8 dan juga 9 Maret 2020 ngebahas tentang Yeremia 15 ayat 10 sampai 21 dan untuk teman-teman yang pengen mendapatkan informasi mengenai PMK Jakarta baik link BS buletin Nehemia rekaman PMKJ online ataupun bahan-bahan pemuritan online untuk digunakan di KTB atau KK teman-teman boleh langsung mengunjungi official account dari PMK Jakarta di Instagram yaitu PMK underscore Jakarta bisa juga mengakses link tree yang ada di bio Instagram account tersebut nah selanjutnya yang terakhir teman-teman boleh mengakses buletin Nehemia juga dan di minggu ini kita bakalan mendoakan PMK Podomoro PO Exodus Unif Bakri Posa Unsi Unsi Bekasi dan PM FH Uki atau teman-teman bisa mengakses dari bit.ly slash bd Nehemia next sekian wartah hari ini aku serahkan kepada MC oke ya teman-teman kita sudah mengetahui dan bahkan kita pun merasakan bagaimana setiaan Allah pada kita namun seringkali kita sebagai umatnya berlaku tidak setia dan justru menyakiti hati Allah mari kita sama-sama merenungkan kembali diri kita masing-masing siapakah kita di hadapan Allah sambil mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan mari nyanyikan pujian siapakah diri hamba Tuhan Yesus ku sadar ku sadar ku amat hilang Tuhan Yesus siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku Tuhan Yesus oh Tuhan ampunilah dosaku ku buanglah segala kesombonganku ajarku mengenali kasihmu bersenang 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 di bawah salibmu bersenang Dari surga kau turun ke dunia Kau ambil rupa seorang hamba Kau biarkan dirimu dicaci mati Kau rela disalib kebaliku Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti Kasihmu ajaib tak tersolami Jadilah kehendakmu bagiku Sucikanlah seluruh hidupku Pada Bang Rigok dipersilapan Baik, suara saya jelas ya Mari kita berdoa Bapak kami menghampirimu sore di dalam keteduhan Sebab kami seladar siapa diri kami di dalam Allah Kami mau belajar sekali lagi kebenaran firman Melanjutkan Bible study kami Pimpinlah kami Tuhan dan nyatakanlah Isi hatimu bagikan kami Kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Baik, sinyal saya nggak terlalu baik Jadi saya matikan video ya Karena saya mau share PPT juga Teman-teman silahkan buka room chat Saya mau teman-teman meresponi beberapa pertanyaan Bukan beberapa, satu pertanyaan sorry Satu pertanyaan untuk merefleksikan beberapa Siapa diantara kita yang selalu menerima bulletin tentang Covid-19 Tentang pandemi Adakah yang selalu menerima bulletin Sehingga kita setiap hari terpapar dengan berita tentang korban Tentang perkembangan dan seterusnya Sejak awal kita menerima sampai hari ini Seberapa setia kita mendoakannya Seberapa setia kita mendoakannya Kalau ditanya Kalau ditanya Antara Satu, dua, tiga Angka satu, dua, tiga Satu menunjukkan kita biasa saja Dua menunjukkan ya Sedang, middle Tiga menunjukkan kita Sama bergairahnya Mendoakan Covid-19 ini Silahkan ketik Satu, dua, dan tiga Dengan jujur saja tidak apa-apa Silahkan Di room chat Satu menunjukkan Kita Udah biasa saja Mendoakan Pandemi ini Dua menunjukkan ya biasa saja Middle lah ya Middle Tiga menunjukkan kita masih punya semangat yang sama Dan semakin Semangat Oke Thank you Thank you Thank you Satu, dua, satu, dua, satu, dua Oke Silahkan Masih ada lagi? Saya tidak menemukan angka tiga Thank you Untuk kejujuran kalian Apa yang membuat kita kira-kira Di angka satu dan angka dua Kenapa kita menjadi biasa saja Mendoakan tentang pandemi ini Apa kira-kira yang menyebabkannya? Gitu ya Nah, hari ini kita akan Melanjutkan Bible study kita Dari Yerem yang 14 Ayat 1 sampai 15 Ayat yang ke-9 Saya kira konteksnya Sebentar Sebentar Oke PPT saya sudah kelihatankah? Elita? Sudah bang Dan suara saya masih jelas gak ya? Masih-masih bang Masih ya, thank you Kalau sudah tidak jelas Tolong di chat aja di WA ya Supaya saya langsung tahu Oke, kalau begitu Apa yang membuat kita di angka satu dan angka dua? Apakah karena Tuhan tidak mendengar? Hari ini kita akan melihat bahwa Ketika Allah tidak mendengar doa Bagaimana harusnya kita tetap berdoa? Nah, sajak musim kering yang ditulis oleh Yeremia Itu membawa kita kepada realita Akan kekeringan hidup di luar Tuhan Jelas bahwa Hal ini adalah persoalan rohani Ini persoalan rohani Karena itu kita hanya bisa memahami Di dalam konteks rohani Kita tidak terjebak pada fenomena Kesulitan dan pergumulan hidup Memahami akan kesulitan dan pergumulan hidup Oleh karena pandemi ini Kalau kita hanya terjebak kepada fenomenanya saja Maka kita gagal memahami Apa sebetulnya Yang Tuhan mau nyatakan melalui pandemi ini Sangat baik ya Bible study kita hari ini Untuk mengingatkan Kita Bagaimana harusnya sih Umat Tuhan berdoa Saya belum jawab ya, ini masih pertanyaan Bagaimana sih seharusnya umat Tuhan berdoa Ketika Tuhan tidak mendengar Apa benar Tuhan tidak mendengar? Di dalam kitab Yeremia juga Dikatakan nanti Di pasal-pasal selanjutnya Tuhan itu tidak sama dengan Patung tuangan Baal Yang tidak mendengar Kita jangan salah tangkap tema ini Tuhan bukan tidak mendengar Tapi Tuhan Tidak memenuhi Apa yang sedang diserukan oleh Yeremia Ketika berbicara tentang sajak musim kering ini Kita harus menghayati Ada realita memang akan kekeringan hidup di luar Tuhan Dan ini persoalan rohani Lalu persoalan rohani juga Jangan menjebak kita kepada pemahaman dualisme Bahwa ini hanya tentang supranatural reality Ini hanya hal-hal yang bersifat supranatural Bukan Tetapi contoh yang paling sederhana misalnya Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Misalnya pandemi COVID-19 ini Bagaimana kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Kalau kita hanya terjebak kepada Fenomena kesulitan dan pergumulan hidupnya Maka kita akan mudah untuk terjatuh kepada Angka satu dan angka dua Tapi kalau kita bisa terus menerus melihat Dari perspektif Allah Ini adalah persoalan rohani Maka kita akan terus menerus tahu Bagaimana kita harus berdoa Tetapi apa yang dimaksud dengan persoalan rohani ini Apakah persoalan rohani artinya Pandemi ini membuat kesulitan kita beribadah Membuat kesulitan kita untuk menyembah Tuhan Bukan Bukan kepada aktivitas religisitas Yang terhalang akibat pandemi ini Bukan Yang dimaksud bahwa Pandemi ini adalah persoalan rohani Adalah bagaimana kita melihat seluruh fenomena yang terjadi ini Dari perspektifnya Tuhan Inilah yang akan kita pelajari Dari sajak mesin kering ini Karena itu Irenia 14 Perikop kita hari ini Ayat 1 sampai 15 ayat 9 Itu dapat kita bagi menjadi empat bagian Yang pertama itu Ayat 14 Pasal 14 ayat 1 sampai 9 Itu kita akan melihat Bagaimana pengakuan dosa Atas nama umat Tuhan Irenia 14 ayat 10 sampai 16 Tujuan kekal penghukuman Allah Lalu Irenia 14 17 22 Umat yang memohon Irenia 15 kita akan melihat Ayat 1 sampai 9 Kehancuran yang akan datang Kita akan melihat satu bagian Demi bagian berikutnya Yang pertama adalah Pengakuan atas Pengakuan dosa atas umat Tuhan Kalau kita melihat Ayat 1 sampai 6 Boleh enggak ya Satu orang membacakan Karena ini sebuah sajak Dibaca aja dengan Hikmat ya Boleh Ya cepat tapi dengan pengertian Boleh unmute silahkan Buka micnya Bacakan Ayat 1 sampai 6 Untuk mengawali Bible study kita ini Silahkan Langsung ke ayat 2 saja Sorry Ayat 2 sampai ayat 6 Yang sudah mendapat Buka micnya Silahkan dibaca Masa 14 ayat 2 sampai 9 Demikianlah firman Tuhan Yehuda berkabung Pintu-pintu gerbangnya Rebah Dan dengan sedih Terhantar di tanah Ceritan Yerusalem Naik ke atas Pembesar-pembesarnya Menyuruh pelayan-pelayannya Mencari air Mereka santai Sumur-sumur Tapi tidak menumpukan air Sehingga mereka pulang Dengan kendikin dikosong Mereka malu Mukanya menjadi merah Sampai mereka menyelubungi Kepala mereka Pekerjaan di ladang sudah terhenti Sebab hujan tidak ada turun di negeri Maka petani-petani merasa kecewa Dan menyelubungi kepala mereka Bahkan rusa betingnya di padang Meninggalkan anaknya yang baru lahir Sebab tidak ada rumput muda Keledai-keledai hutan berdiri Di atas bukit gundul Mengap-mengap seperti serigala Matanya menjadi lesu Sebab tidak ada rumput Kalaupun kesalahan-kesalahan kami Bersaksi melawan kami Bertindaklah membela kami ya Tuhan Oleh karena namamu Sebab banyak kemurtatan kami Kami telah berdosa kepadamu Ya pengharapan Israel Menolongnya di waktu kesusahan Mengapakah engkau seperti orang asing Di negeri ini Seperti orang perjalanan yang hanya singgah Untuk bermalam Mengapakah engkau seperti orang yang bingung Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan Dan namamu diserukan di atas kami Janganlah tinggalkan kami Perasaan kita waktu tadi teman kita membaca Kalau teman-teman pakai headset ya Itu akan langsung Emosi kita akan langsung bereaksi Enaknya ibadah online ini teman-teman Sebetulnya ketika kita pakai headset Itu kita bisa langsung berasa Ketika ada yang berbicara gitu Langsung berasa bahwa Emosi kita akan langsung bereaksi Ya memang ibadah online ini Kita gak bisa mendengarkan Gugam gempita Suatu pujian membahana Seperti yang kalian mungkin Pernah nikmati di ibadah-ibadah Raya perkanta Tetapi satu hal kelebihannya adalah Waktu teman kita misalnya membaca Waktu MC itu langsung Di telinga kita gitu Dan kita bisa menghayati kita sedang bersama Teman-teman kita di hadapan Tuhan Oke lah Apa perasaan kita sih? Emosi apa yang muncul? Waktu teman kita tadi membaca Saya mulai dari ayat 7 sampai 9 Waktu tadi teman kita membaca Mengapakah engkau seperti orang yang bingung Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong Sedih banget gitu ya Sedih banget Jadi teman-teman ayat 1 sampai 6 ini Menggambarkan kengerian dan kesengsaraan seluruh makhluk Perhatikan permainan kata yang digunakan oleh Yeremia Yehuda berkabu Pintu-pintu gerbangnya rebah Kerajaan ini ya Pintu gerbang simbol kerajaan Seluruh kerajaan Yehuda Lalu kemudian digunakan lagi Dan dengan sedih terhantar di tanah jeritan Yerusalem Kota Tuhan Sion Jadi Yehuda Lebih kecil lagi kotanya Yerusalem Lalu ayat 3 pembesar-pembesar Berikutnya pelayan-pelayan Berikutnya pekerja di ladang Berikutnya rusa betina Dan Sampai akhirnya keledai-keledai hutan Maka ayat 1 sampai 6 ini Menggambarkan kengerian dan kesengsaraan seluruh makhluk Ini mengerikan Tapi nanti coba kita lihat Kenapa Yeremia bisa melihat kengerian ini Jadi kengerian hidup itu membawa Yeremia berdoa Atas nama Tuhan Apakah doa umat Tuhan digerakkan oleh kepanikan atau pertobatan? Jadi membaca ayat 2 sampai ayat 6 Membawa kita kepada pertanyaan ini Umat Tuhan berdoa digerakkan oleh kepanikan atau pertobatan Inilah yang membedakan apakah kita melihat Fenomena yang terjadi ini persoalan rohani atau tidak Ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan Itu merupakan sesuatu yang digerakkan oleh kepanikan atas kondisi yang sedang dialami Jadi ayat 2 dan 6 ini Itu kita tidak bisa tutup mata bahwa ada kengerian yang sedang berjadi di sana Tetapi apakah kengerian ini membawa umat Tuhan bertobat Di dalam doanya Atau berdoa karena panik dengan kondisi yang dialami Nah ayat 7 sampai 9 menunjukkan doa yang didasarkan pada atribut Allah dan ikatan perjanjian dengan Allah Sehingga ada salah satu penafsir itu mengatakan It becomes us in prayer to show ourselves more concern for God's glory than for our own glory Jadi sebetulnya Ketika kita berdoa hanya digerakkan oleh kepanikan Itu kita hanya concern kepada our own glory Kemuliaan kita sendiri Kitalah jadi pusatnya Tetapi kalau kita berdoa Didasarkan pada atribut Didasarkan pada pengenalan akan Allah Didasarkan pada satu relasi ikatan perjanjian dengan Allah Maka sebetulnya kita sedang concern untuk kemuliaan Allah Nah atribut Allah di ayat 8 itu dikatakan Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam Sorry ayat 8a Ya pengharapan Israel Penolongnya di waktu kesusahan Lalu ayat 9 Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya Mengapakah engkau seperti orang yang bingung seperti pahlawan yang tidak sambung menolong Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan Dan namamu diserukan atas kami Janganlah tinggalkan kami Jadi doa Yeremia ayat 7 sampai 9 Mewakili umat Tuhan ini Didasarkan kepada atribut Allah Sebagai sumber pengharapan dan pertolongan Dan juga didasarkan kepada satu pengenalan Satu relasi di dalam relasi ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya Nah seruan ini menurut salah satu penafsir Seruan ini merupakan apa yang kadang perlu kita doakan Namun kita tidak memiliki keyakinan atau pengetahuan mengenai cara mengatakannya Inilah yang perlu Sebetulnya di dalam doa-doa syafaat kita Di dalam pengakuan-pengakuan dosa kita Kalau nanti saya sering pakai kata doa syafaat Di dalam rangka ini Abad-abad tadi kita ini Merujuk kepada pengakuan dosa Umat Tuhan gitu ya Bukan sekedar permohonan-permohonan Jadi teman-teman Menurut Derek Keitner ini Bahwa Seruan kepada Allah Yang didasarkan kepada atribut Allah Sebagai sumber pengharapan dan pertolongan Yang didasarkan pada satu pengenalan Pada satu relasi ikatan perjanjian dengan Allah Itulah yang perlu kita doakan Tapi kita tidak memiliki keyakinan atau pengetahuan mengenai cara mengatakannya Jadi tidak cukup berdoa syafaat itu Hanya karena kita sedang mengalami berbagai kondisi yang sulit Begitu kira-kira Lalu Yeremia 14 ayat 10-14 Itu Tujuan kekal penghukuman Allah Dinyatakan di sana Kalau Yeremia Berdoa ayat 7-9 Didasarkan pada atribut Dan juga pada ikatan perjanjian Allah dengan umatnya Persoalannya ayat 10 dikatakan apa Beginilah firman Tuhan Mereka sangat senang mengembara Kata mengembara di sini adalah Ketidaksetiaan umat Tuhan Jadi umat Tuhan itu dibawa untuk memasuki tanah perjanjian Di sanalah umat Tuhan harusnya hidup bersama dengan Allah Di bawah pemerintahan Allah Tetapi umat Tuhan seringkali Itu selingkuh Mereka lebih mengandalkan akan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan Kata mengembara di sini menunjukkan bagaimana raja-raja Yehuda Lebih percaya kepada raja-raja dunia ini Daripada mencari Allah di dalam kesesakan mereka Sehingga ayat 10 langsung menunjukkan Bagaimana permohonan Yeremia di ayat 7-9 Tidak sesuai dengan perasaan umatnya Jadi ini merupakan permohonan Yeremia ayat 7-9 Tuhan jelas tahu bahwa Yeremia permohonanmu ini tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh umatku itu Umat Tuhan tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak mengakui dosanya Karena itulah Tuhan akan tetap melaksanakan hukumannya Dan ayat 10-16 ini menunjukkan bahwa Hukuman Allah tidak menggagalkan perjanjiannya dan menghilangkan atributnya Maksudnya begini Ayat 7-9 menjadi dasar kita berdoa kepada Tuhan Dan atribut Allah dan ikatan perjanjian dengan Allah itu menjadi dasar kita untuk berdoa Tetapi penghukuman Allah akan tetap dinyatakan Dengan demikian hukuman Allah tidak menggagalkan perjanjiannya Dan menghilangkan atributnya Nah, Yeremia 14 ayat 17-22 Kita akan melihat bagaimana umat Tuhan yang memohon Kondisi bangsa Israel atau umat Tuhan secara jelas Menggambarkan kehidupan yang jauh dari Tuhan Lihat ayat 17-18 Katakanlah perkataan ini kepada mereka Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti Air mataku berarti ini Tuhan menitipkan perkataannya kepada Yeremia Lalu Yeremia mengatakan ini Yeremia disini akan mengatakan Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan Apabila aku keluar ke padang Di sana ada orang yang mati terbunuh oleh pedang Apabila aku masuk ke dalam kota Di sana ada orang-orang sakit kelaparan Bahkan baik Nabi maupun Imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya Teman-teman, kalau membaca perjanjian lama Kita tidak boleh lepas dari konteks kitab ulangan Bahwa umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan Akan mendapatkan kutub Sehingga ayat 17-18 ini jelas Yeremia diminta untuk menyerukan Bagaimana kondisi bangsa Israel Sebetulnya sedang ada di dalam kutub Tetapi apa yang terjadi Ayat 19-21 menunjukkan bagaimana Harusnya umat Tuhan berdoa Yang diwakilkan oleh Yeremia Jadi gini Yeremia berdoa pada Tuhan Berdasarkan kondisi mereka yang sedang terkutub itu Sebetulnya Telah kau tolak kah Yehuda sama sekali Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion Mengapakah kami kau pukul sedemikian Hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami Kami mengharapkan damai sejahtera Tetapi tidak datang sesuatu yang baik Mengharapkan waktu kesembuhan Tetapi hanya ada pengerian Ya Tuhan Kami mengetahui kefasikan kami Dan kesalahan nenekmu yang kami Sungguh kami telah berdosa Kepadamu Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu Ingatlah perjanjianmu dengan kami Janganlah membatalkannya Teman-teman Ini doa yang harusnya didoakan umat Tuhan Tapi kenyataannya Umat Tuhan tidak mendoakannya Ada kontras Antara umat Tuhan yang sedang ada di dalam kutub Di dalam murka Allah Dengan Yeremia yang tahu bahwa Inilah harusnya respon yang tepat Sehingga ayat 21 menunjukkan Dasar kita berdua syafaat Yang didasarkan bukan pada kondisi yang kita alami Tetapi pada pengenalan akan Allah Coba kita lihat Ayat 22 sorry Adakah yang dapat menurunkan hujan Di antara dewa kesiasiaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami Pengharapan kami yang membuat semuanya itu Inilah dasar kita berdua syafaat Nah, Yeremia 15 ayat 1-9 Kehancuran yang akan datang Allah tidak mendengarkan doa Yeremia Allah masih akan mendatangkan empat hukuman yang lebih mengerikan Allah menolak seluruh ratapan Yeremia atas sumat ini Ayat 5-9 menunjukkan bagaimana kepekaan hati Yeremia Yang akan kondisi umat Tuhan ini Nah, ayat 5 itu Kalau kita baca Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Kesehatan disini menunjukkan tentang damai sejahtera Harusnya itu hanya akan datang dari Allah sumber damai sejahtera itu sendiri Sehingga perikop kita hari ini mau menunjukkan satu bagian Bagaimana Yeremia mewakili umat Tuhan berdoa kepada Tuhan Tetapi Tuhan akan tetap mendatangkan hukumannya Itulah yang dikatakan ketika Allah tidak mendengarkan doa kita Jadi ada kondisi umat Tuhan Tetapi Yeremia yang sangat peka akan kondisi ini tahu Bagaimana harusnya berespon di hadapan Tuhan Berdoa syafaat atas kondisi bangsa dan gereja Itu tidak didasarkan pada kondisi Yang sedang dialami tetapi pada pengenalan akan Allah Pengenalan akan Allah yang mendasar kita berdoa syafaat itu Itu diekspresikan dalam sebuah relasi dan dialog Bukan penyampaian proposal atas sebuah ide damai sejahtera Yang lahir dari pikiran-pikiran manusia secara natural Meresponi ketidakidealan kondisi yang dialami Ada banyak, bukan ada banyak Seluruh manusia sekarang ini secara natural meresponi kondisi yang tidak ideal Mencari vaksin Memikirkan kebijakan dan seterusnya Dua syafaat kita atas pandemi COVID-19 ini Bukan hanya sekedar menyampaikan proposal atas ketidakidealan yang sedang kita alami ini Tapi apakah di dalam dua-dua syafaat kita terekspresi satu relasi Satu dialog di mana kita mengenal Allah Di mana hati kita semakin peka Apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan dunia ini Dari perspektif Allah Tantangannya bagi kita sebagai refleksi penutup Kemajuan itu membuat kehidupan manusia semakin mudah Sehingga kita tidak lagi merasakan krisis dalam hidup ini Belum lagi kita merasakan krisis akan pandemi ini Kita sudah dapat vaksin Sehingga doa kita sekarang berlanjut Tuhan berkatilah vaksin yang akan dibagikan oleh pemerintah Kemudahan-kemudahan oleh karena kemajuan ini membuat kita semakin merasa mudah Sehingga doa-doa kita bisa hanya seputar kondisi-kondisi yang kita alami Tidak pernah betul-betul menyadari akan siapa kita dan dosa kita di hadapan Allah Kita membutuhkan kepekaan hati seperti Iremia Untuk menangkap isi hati Allah atas kondisi dunia gereja dan zaman ini Kepekaan untuk merasa sedih atas dosa-dosa dunia ini Itulah yang membawa kita berdua syafaat di hadapan Kepekaan untuk merasa sedih atas dosa-dosa dunia ini Itulah yang membawa kita berdua syafaat di hadapan Bukan hanya ketika kita berespon secara natural Atas ketidak idealan yang kita hadapi Teman-teman, seberapa kita dapat merasakan kengerian murka Allah Itu akan membawa kita melihat kebesaran anugerah Perikob kita hari ini tidak terlepas daripada Allah yang beranugerah Di dalam atributnya dan di dalam ikatan perjanjiannya Bahkan di dalam penghukumannya sekalipun Teman-teman, berdua syafaat bukan supaya kondisi kita semakin baik Tetapi supaya kita semakin mengenal dia dalam seluruh rancangannya yang sempurna Karena itu perjuangan kita yang kita ekspresikan dalam dua-dua syafaat kita Bukan didasarkan atas ketidak idealan dunia ini Tetapi lahir dari ratapan atas kondisi manusia akibat dosa Mari kita berdoa Mari kita berdiam sejenak Tuhan tolonglah kami di dalam setiap kondisi yang kami ahlami Kami semakin perkenal akan kondisi di sekitar kami dari perspektif Allah Bagaimana kami melihatnya Yang akan membawa kami untuk berdua syafaat Dengan tidak mudah menyerah Dengan tidak mudah patah semangat Dengan tidak mudah kendor Karena kami berdoa bukan didasarkan atas kondisi yang kami ahlami Tapi berdasarkan atas atribut Dan atas ikatan perjanjian Allah dengan umat Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saya kembalikan kepada MC Terima kasih Bang Rigo untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan Ya teman-teman kita sebagai umat Allah Mari kita terus belajar untuk menjadi pelayannya yang setia Salah satunya kita bisa belajar untuk menjadi pendoa-pendoanya yang baik dan setia Yang tidak didasarkan atas kondisi kita Tapi boleh kembali didasarkan atas pengenangan Allah yang benar Saya respon firman Tuhan Aku mengajak kita untuk memiliki pujian Make me a servant Humble and meek Lord, let me lift up those who are we And may the prayer of my heart always be Make me a servant Make me a servant Make me a servant Today Make me a servant I'm humble and meek Lord, let me lift up those who are weak And may the prayer of my heart always be Make me a servant Make me a servant Make me a servant Make me a servant Today May the prayer of my heart always be May the prayer of my heart always be May the prayer of my heart always be Ajar kami Tuhan Untuk boleh belajar berdoa yang benar Yang tidak lagi dasarkan atas kondisi kami Tidak melihat kepada sekeliling kami Tapi boleh kembali melihat apa yang Sebetulnya dibutuhkan di dunia ini Boleh kembali mendoakan orang-orang Boleh kembali mendoakan bangsa dan negara kami Dengan benar dihadapanmu Dan tidak lagi mencari untuk kemuliaan diri kami Tapi boleh dasarkan atas pengenalan kami Yang benar akanmu Dan kembali lagi Setiap doa-doa kami Itu boleh kembali memuliakan namamu ya Bapak Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Dan kiranya kami Akan melanjutkan aktivitas kami ke depan Kiranya Tuhan yang boleh tetap sertai dan tuntun kami Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Teman-teman Ibadah kita selesai Teman-teman dipersilakan untuk boleh mengambil saat tadi Terima kasih Terima kasih